Pai penangkapan kurir pembawa 10 kg sabu disertai pengejaran oleh petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan di Jalan Lintas Medan Tebing Tinggi. Pelaku yang mengendarai minibus berwarna putih ini awalnya berkedara dengan kecepatan normal, namun kemudian melanjut kencang saat mengetahui akan disergap oleh polisi. Aksi kejar-kejaran antara polisi dan pelaku pun terjadi. Pelaku sempat berupaya kabur ke tengah kota Tebing Tinggi, tetapi berujung pada tabrakan masal. Kendaraan pelaku menabrak lebih dari 5 kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Tabrakan dilakukan dengan sengaja untuk menghindari polisi. Pengejaran pelaku pun berakhir dengan penangkapan. Kapolrestabes Medan, Kombes Valentino Alfa Tattareda menyebut, pelaku yang ditangkap merupakan bagian jaringan dari pelaku yang sebelumnya ditangkap. Dari tangan pelaku, polisi menyita 10 kg sabu yang rencananya akan diedarkan ke Bukit Tinggi. Pelaku terancam hukuman penjara lebih dari 5 tahun dan maksimal hukuman mati. Terima kasih telah menonton!